assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel buku coy kali ini saya akan mencoba memperbaiki kerenet tangan saya yang rusak ya teman-teman kerenet tangan ini saat berputar itu suaranya sangat kasar sekali ya teman-teman dan bahkan sampai tidak bisa digunakan ya teman-teman karena saat putaran itu suaranya berisik banget ya jadi sangat mengganggu sekali Oke sekarang kita coba aja untuk membuka rendahnya ya dengan melepaskan keempat buat ini ya teman-teman kita gunakan obeng plus ya Oke kita tarik aja tarik Oke teman-teman bisa lihat ya untuk beriknya ini Aduh beriknya ini udah lepas ya temen-temen akhirnya udah lepas dari angkernya tapi cincinnya masih menempel di as angkernya ya temen-temen dan kita akan coba mengganti bearingnya kita ganti aja dan kita akan mencoba melepaskan cincin bearing yang masih menancap di as angkernya ya temen-temen Oke disini saya mencoba untuk membuka cincinnya menggunakan bekas kingpin truck ya atau besi bulat seperti ini temen-temen temen-temen bisa memanfaatkan ujungnya ya ujung besi bulatnya kita kepalukan dan kita putar angkernya agar rata ya guys Oke temen-temen ini sudah terpes ya cincinnya dari as angkernya saya hanya memanfaatkan besi seperti ini ya temen-temen ini besi bekas kingpin truck ya tapi temen-temen bisa pakai besi apa aja lah yang model seperti ini agar lebih aman dan mudah digunakan ya temen-temen Oke disini saya sudah membeli bearingnya ya untuk bearing temen-temen bisa sesuaikan dengan kode bearingnya ya ini seperti ini saya membelinya dengan harga 10.000 rupiah dan kita akan langsung pasang aja temen-temen Oke kita masukkan lubang bearingnya ke as ya kalau udah seperti ini ini kita cari alat bandu seperti ini ya di sini saya menggunakan besi pipi seperti ini nah kita langsung padu aja ya guys beringnya biar masuk ke asnya kita palukan perlahan-lahan ya guys agar bearing bisa masuk dengan sempurna ya besinya seperti ini guys sama seperti kingpin tadi cuma ini ini agak pendek ya Oke kita palukan Oke udah masuk ya guys udah masuk dengan sempurna mudah sekali kan temen-temen dan kita akan langsung mencobanya ya guys Oke kita pasangkan karet bearingnya ya guys ini bawaan dari kerenda tangannya ya guys dari sananya ya pabrikannya ya Oke kalau sudah kita pasangkan kita langsung pasangkan ke kerendanya ya guys Oke teman-teman kita akan tes ya kita akan mencobanya nyala atau tidak ya Oke berhasil ya temen-temen buat temen-temen yang baru masuk di channel saya jangan lupa klik like and subscribe ya buat temen-temen yang senang mengalami hal serupa semoga video ini bisa membantu Oke terima kasih semoga videonya bermanfaat sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya ya